Hai saya dulu masa Mondok di nakal-nakal nih bawa nih lah dalam Mondok tuh padahal tak boleh bisa jadi uang kertas ini akan hilang gitu guys di pakenya itu yang tep-tep-tep-tep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana apa kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malah ketaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian disini yaitu 15 benda terkenal di Malaysia yang sudah atau semakin pupus korang tak sedar oke sebelum menonton video ini lebih lanjut saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel Cak Mujib TV jangan lupa untuk di like di share dan di subscribe guys dukung terus channel ini guys agar berkembang ya oke langsung saja kita play videonya let's go terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan sangatlah dialu-alukan komen saja dekat bawah cepatkan dunia berubah siapa ingat lagi masa di sekolah mesti kena ada buku biodata semua kawan-kawan di kelas oh iya 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 hanya untuk membuat panggilan telefon atau duduk di radio dengan tangan bersedia untuk tekan butang record untuk merakam lagu kesukaan korang betul siapa pernah rasa semua tu angkat tangan ha 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 seronok kan masa tu tapi di era dunia digital kini boleh dikatakan hampir kesemua teknologi telah mengalami perubahan fizikal dan ini telah menyebabkan banyak benda-benda yang tidak lagi boleh dipakai dan semakin pupus di tenggelam zaman oleh itu dalam video kali ini Faktau akan senarikan benda-benda yang wajib ada untuk kehidupan harian tapi kini sudah pupus atau semakin pupus jadi tanpa melengahkan masa jom kita kembali ke zaman dunia analog 15 benda-benda terkenal yang sudah atau semakin pupus di Malaysia eh 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 sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng 15 gambar bercetak dan filem gambar sebelum budaknya kamera digital atau lebih popular dikenali sebagai DSLR kebanyakan juru kamera akan menggunakan kamera yang menggunakan filem betul di mana kamera ini hanya boleh dilihat hasilnya setelah gambar dicetak betul 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 dulu saya punya kaya gini guys dan show itu sangat-sangat menyenangkan sekali tebab itulah orang zaman dulu kalau korang tengok rumah diorang penuh dengan album betul berbeza dengan kamera digital yang boleh disimpan dalam hard disk pen drive ataupun phone korang sendiri betul dan boleh ditengok bila-bila masa je disebabkan itulah zaman sekarang kebanyakan gambar tidak lagi dicetak tetapi disimpan dan dipaparkan dalam bentuk digital betul oleh kerana kamera filem tidak lagi digunakan banyak syarikat-syarikat yang menghasilkan filem mula ditutup dan salah satunya adalah koda tapi dengan cerita sekarang ni koda dah fokus dalam bidang perubatan pula oh iya 14 mesin type kalau korang nak tahu sebelum menggunakan komputer yep mesin type atau typewriter merupakan antara mesin yang paling penting betul perlu ada untuk menghasilkan material penulisan dan juga untuk kerja-kerja di pejabat mesin type ini terdiri daripada papan kekunci yang mempunyai jalur berdakwat di mana ia digunakan untuk mencetak huruf pada kertas tapi setelah penggunaan komputer digunakan secara meluas mesin ini tidak lagi digunakan guna komputer kan lagi senang kalau ada typo delete je lah tak perlu nak guna liquid untuk padam betul 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 Faktau pernah merasa guna benda ni sebab ayah Faktau ada simpan lagi betul Faktau pernah tekan semua kekunci serentak lepas tu dia tersangkut cuak gila masa tu kalau korang nak tahu pada tahun 2009 syarikat Godrej & Boys yang terletak di Mumbai merupakan syarikat terakhir yang menghasilkan mesin type ini oke dan kalau teman-teman sampai sekarang disini masih ada mesin type nya itu di saya taruh di gudang seperti itu dan keren sih dulu itu istilahnya kita bisa ngetik itu pakai itu guys dan pertama kali saya pakai itu masa saya sekolah dasar dulu dan itu punya paman saya saya gunakan untuk menulis surat kepada guru surat izin sakit surat izin tak masuk kolah macam tu ya Allah dah lama sangat lah video home system Faktau yakin mesti ramai antara korang tak pernah berasa guna VHS ni kan VHS atau video home system yang telah dimajukan oleh negara Jepun ini sebenarnya merupakan sejenis tape yang menyimpan dan memainkan sebulan rakaman video dengan menggunakan VHS player Faktau ingat lagi dulu-dulu banyak kedai-kedai yang menyediakan servis sewaan VHS ni tau Faktau pernah sewa VHS cerita Bambi masa tu tapi tak ingat berapa harga ok benar juga ya sekarang kemana lagi peranti simpanan data yang tidak lagi digunakan sejak wujudnya thumb drive yang menggunakan teknologi SSD atau solid state drive antaranya ialah diskette atau floppy disk CD dan DVD CD dengan DVD ni sama je cuma DVD ni mempunyai kapasiti simpanan data yang lebih besar malah dengan wujudnya teknologi seperti Google Cloud Platform HDD atau hard disk drive juga telah semakin ketinggalan dan digupakan 12 benar guys pondok telepon kalau kita tengok di Malaysia sekarang kalau di tempat saya adalah wartel iaitu warung telepon guys berarti di Malaysia tu adalah pondok telepon alright boleh Faktau katakan hampir tak ada lagi dah pondok telepon dijumpa ikan pondok telepon merupakan sebuah tempat di mana telepon awam diletakkan sebagai kemudahan kalau kalau yang ini di sini namanya itu apa namanya telepon umum untuk membuat panggilan tapi bukan percuma tau kena bayar guna duit shilling dan ada juga menggunakan ring-ring card so memang ramai kawan-kawan Faktau yang bercinta masa tu sebab nak berdayut semasa di asrama tu belum kira lagi yang sanggup beratur sampai satu jam namun setelah telepon pintar digunakan secara berleluasa dan banyak syarikat telekomunikasi yang menawarkan panggilan secara percuma pondok-pondok telepon ini mula terbiar dan tidak lagi digunakan betul kasihan sangat 11 dia tak guna dah charger kepit kalau korang perasan telepon bimbit zaman dahulu mempunyai bateri mudah alih di mana korang boleh beli banyak bateri untuk dijadikan bateri simpanan sekiranya bateri phone kurang habis jadi boleh dikatakan penggecas bateri telepon atau dipanggil charger kepit ni merupakan antara barangan yang paling popular suatu ketika dahulu tapi agak bahaya sebenarnya benda ni Faktau pernah sekali tu charge bateri telepon lepas tu tertidur besoknya bila Faktau terbangun tengok-tengok bateri tu dah kembung ha 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 namun sekarang pengecas ini tidak lagi digunakan dan telah digantikan dengan powerbank disebabkan spesifikasi telefon pintar sekarang yang dilengkapi dengan bateri built-in yang tidak boleh ditanggalkan betul 10 saya masih ada handphone tu surat kabar korang dulu-dulu pernah tak ayah korang bagi duit minta tolong belikan surat kabar setiap pagi ayah Faktau biasanya bagi duit lebih sikit sebagai upah beli jajan hahaha selepas kewujudan internet kebanyakan media cetak telah beralih ke media atas talian menyebabkan penjualan surat kabar semakin berkurangan dan tak mustahil sekiranya ia akan terus pupus suatu hari nanti benda yang Faktau paling tak boleh lupa pasal surat kabar ni ialah dulu setiap minggu mesti ada seorang pakcik Cina datang kerubah bawa lori atau van untuk mengutip surat kabar dengan betul lepas lah nak beri keropok super ring dengan es krim potong hahaha selain boleh dijual untuk dikitar semula surat kabar juga boleh digunakan untuk membungkus nasi lemak lap cermin dan untuk membuat layang-layang yops betul juga 9 ok buku dan majalah sama seperti surat kabar kebanyakan buku dan majalah kini mula beralih ke platform atas talian tinggal wujudnya e-buku dan e-majalah ini telah menyebabkan banyak syarikat-syarikat percetakan semakin berkurangan yelah nak baca komik atau manga pun sekarang guna online je kan betul ingat lagi dulu Faktau suka sangat kumpul buku komik dan majalah ni dalam bilik ada di sini kuku sincan mengandungi berpuluh-puluh game antara game yang paling terkenal masa tu adalah seperti game Mario Mario Kodra nak ni saya main Boto City Circus Charlie Boba Man tapi senang banget dan juga Dark Hunt main kak gini guys Dark Hunt ni unik sikit sebab kena guna pistol untuk tembak tapi korang masih boleh main lagi tau game-game lama dari game tape korang boleh beli SUP game box di throw ni dekat Shopee harga dia pun murah je dan ada 400 game dalam tu boleh-boleh cari nanti 7 Radio Radio yang Faktau masukkan ni bukanlah stesen radio tau tapi radio mudah alih yang ada dekat rumah kata tu haa dah tak ada dah rasanya dah jarang nampak radio ni kan betul-betul selain digunakan untuk mendengar siadan radio ia juga digunakan sebagai pemain kaset kaset tu apa korang tanya sebelum wujudnya CD ramai yang menggunakan kaset yang terdiri daripada meter magnetic analog yang bergulung di dalamnya yang mempunyai garanti yang boleh digunakan untuk menyimpan audio setelah wujudnya banyak telefon bimbit yang dilengkapi dengan aplikasi radio dan banyak siaran radio kini boleh didengari secara atas talian radio mudah alih kini hampir tidak lagi digunakan 6 betul duit duit ni maksud Faktau bukanlah bermaksud duit dah pupus kalau kita tengok balik dari zaman ketika awal kemerdekaan sehinggalah sekarang merdeka merdeka duit melisir dah banyak kali bertukar reka bentuk dan terdapat juga nilai yang macam dekat sini lah warna merah tu eh ni yang atas tu eh kat sini 100 rupiah tau telah diberhentikan antara nilai yang telah diberhentikan adalah seperti duit shilling 1 sen dan 1 ringgit wang kertas 2 ringgit 500 ringgit dan juga 1000 ringgit namun wang kertas 500 ringgit dan 1000 ringgit telah dinyahuangkan disebabkan krisis keuangan Asia 1997 tapi kalau kita tengok sekarang ni ramai yang mula menggunakan pembayaran atas talian setelah wujudnya berbagai aplikasi untuk membuat pembayaran macam Faktau sendiri pun lebih suka membuat bayaran atas talian daripada pegang cash mungkinkah suatu hari nanti uang kertas juga akan pupus betul sih bisa jadi uang kertas ini akan hilang gitu guys di pakenya itu yang tap 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 gitu saya juga jarang sekarang untuk ngambil cash cash gitu kebanyakan di ATM sih 5 juga ya Buku akaun simpanan korang ingat tak masa kecil-kecil dulu mesti mak ayah kita akan membuatkan buku akaun simpanan untuk kita kan Faktau dulu ada 2 buku akaun simpanan iaitu YP dari Maybank dan Tabung Haji tapi apa yang menyedihkan pada tahun 2019 Tabung Haji telah mengumumkan untuk menghapuskan buku akaunnya dan segala rekod urus niaga hanya boleh disemak melalui atas talian sebenarnya bagus tau buku akaun simpanan ni lagi-lagi untuk kanak-kanak sebab dia bagi kita semangat untuk terus kupu duit lagi 4 Walkman Siapa pernah pakai Walkman? Saya dulu macam mondok ni nakal-nakal ni bawa ni lah dalam mondok tu padahal tak boleh Benda ni memang sangat-sangat terkenal dulu tau Walkman ni sama je macam radio betul cuma versi kecil dan boleh dimasukkan ke dalam poket betul tapi bila Malaysia dah advance sikit pakai CD dari Walkman bertukar pula kepada Discman betul tapi selepas Sony melancarkan Walkman MP3 dan banyak telefon yang dikeluarkan mempunyai fungsi yang memainkan muzik seperti Dokiya Express Music ini saya punya saya punya penggunaan Walkman dan Discman semakin berkurangan dan akhirnya tenggelam tapi sebenarnya Sony masih mengekalkan lagi tau saya paling-paling berkesan itu HP-HP jaman dulu adalah Sony Erection guys dan ya Walkman ini memang keren banget sih suaranya dia itu treble-nya enak banget gitu dan kameranya Sony itu sampai sekarang pun bagus betul betul oh betul di Malaysia ini ada yang bernilai 20 sen sehingga 1 ringgit namun ada penggunaan stamp yang sanggup membeli stamp dari nilai ratusan ringgit hingga kejutaan ringgit untuk memiliki stamp edisi terhad atau rare tapi fakta tengok sejak wujudnya teknologi dan gadget hobi mengguna stamp ini semakin pupus betul malah penggunaan stamp itu sendiri semakin berkurangan ialah sekarang ini kan semua oh mungkin matrai kalau di sini ya matrai untuk apa namanya untuk yang berbentuk 6 ribu gitu guys soalnya tadi ada juga stampnya itu yang ada harganya 20 ringgit sampai 1 ribu ringgit gitu online aktiviti surat menyurat pun lebih banyak menggunakan email dan whatsapp lebih cepat 2 oke saya baru ingat stamp untuk penghantaran biasanya keluar negeri gitu ya oke buku telepon sebelum internet terkenal di Malaysia buku telepon Yellow Pages ni merupakan buku yang boleh dikatakan wajib ada pada setiap rumah ini kerana dalam buku ini terdapat beratus-seratus senarai alamat serta nombor telepon perikmatan sebarang jenis peniagaan malah nombor telepon pesendirian zaman sekarang ni nak cari sebarang servis senang je guna je pakcik google terus jumpa betul 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 tapi Yellow Pages masih ada lagi tau fungsi dia masih lagi sama bezanya kalau dulu nak mencari kena belik-belik buku sekarang ni kurang type je dia keluar dah ada satu oke number one apa ni bus mini yang ni merupakan yang paling legend dalam list ni bus mini wilayah atau lebih dikenali sebagai BMW merupakan antara pengangkutan bus yang tertua dan popular di Malaysia selalunya bus mini ini mempunyai tiga warna iaitu warna pink kuning dan merah tapi yang paling terkenal adalah bus mini yang berwarna pink oleh kerana bus ini bersaiz mini penumpang yang boleh dimuatkan cuma antara ya Allah zaman-jaman dulu-dulu ni makcik-pakcik ni ya Allah 10 ke 30 orang je dan selalunya harga tiket adalah sekitar 30 sen hingga ke 50 sen bagaimana berapa bus mini ini sudah ditamatkan perikmatannya dan digantikan dengan bus Rapid KL kalau korang nak tengok bus ni korang bolehlah pergi ke Museum Negara bus mini legend ni ada dipamerkan di sana tau macam mana dengan list Faktau kali ini sebenarnya memang ada banyak lagi senarai yang Faktau tak masukkan tapi kalau korang nak part 2 insya Allah Faktau akan buat apa lagi benda yang korang rasa terkenal tapi semakin pupus boleh komen di bawah ok guys sudah selesai videonya so itulah tadi daripada Faktau channel 15 benda terkenal di Malaysia yang sudah atau semakin pupus korang tak sadar banyak sekali ya benda-benda zaman dahulu yang memang kita sudah tak nampak macam sekarang nih dunia sekarang semua nampak handphone je semua nampak handphone je dan memang kita tuh rindu mungkin lah dengan suasana-suasana macam tu tapi kalau mesin type juga masih ada kat sini lepas tu untuk game-game VCD dan CD itu juga masih ada saya guna juga sebab ada album-album daripada artis-artis kita juga itu menggunakan CD dan DVD macam tu guys masih guna macam tu untuk di play dekat mobil kereta macam tu jadi untuk radio jadi untuk radio saya masih menggunakannya di mobil untuk mendengarkan radio itu sendiri saya hanya mendengarkan di mobil dan kalau untuk di rumah itu gak ada hampir gak ada semuanya gak ada oke terima kasih guys sudah tengok video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan saya meminta untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan buat teman-teman semua hal yang mana yang pernah teman-teman jumpai ataupun pernah teman-teman alami kaset itu mesti ada banyak sekali hal-hal ataupun benda-benda ini yang menurut kita berarti kita udah tua ya Allah astagfirullahaladzim semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendikatkan diri kepada Allah karena kita semakin tua baru sadar pastilah kalau kita pernah mengalami hal yang fakta channel ini sebutkan tadi berarti kita sudah old ya Allah oke terima kasih udah tengok video ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax